Wilujeng Sumping di Desa Panyosogan, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan Sejarah Desa Pada abad ke-16 di Desa Pamurian bagian dari wilayah Kecamatan Ciwaru, ada seorang gadis yang sangat cantik bernama Putri Rangga Lawen, ia merupakan putri dari pasangan Bapak Rangga dan Nyai Putri. Karena kecantikannya, banyak sekali pria yang terpikat untuk meminang menjadi istrinya. Kabar kecantikan Putri Rangga Lawen menyebar kemana-mana dan sampai ke suatu tempat yang bernama Buana Nyuncung. Menurut keterangan bahwa letak Buana Nyuncung itu terletak di wilayah perbatasan Kecamatan Cidahu dengan Desa Ambit, Kecamatan Walet. Daerah tersebut dipimpin oleh jejaka gagah perkasa dan tampan yang bernama Raden Kembang Panyarikan. Merasa penasaran dengan kabar tersebut, selanjutnya Raden Kembang mengutus utusan untuk menemui orang tua Raden Kembang Panyarikan. Utusan menemui orang tua Putri Rangga Lawen dan menyampaikan maksudnya, bahwa Raden Kembang Panyarikan bermaksud meminang Putri Rangga Lawen untuk menjadi istrinya. Singkat cerita maksud Raden Kembang Panyarikan diterima oleh Putri Rangga Lawen dengan syarat dapat memberikan mas kawin seekor burung puyuh berparuh warna emas. Hasil pertemuan utusan dengan orang tua Putri Rangga Lawen disampaikan pada Raden Kembang Panyarikan. Raden Kembang Panyarikan merasa gembira karena maksudnya diterima, tetapi perasaan cemas pun menyelimuti dirinya dikarenakan permintaan Putri yang sangat aneh. Tetapi Raden Kembang Panyarikan tidak berputus asa. Upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat saimbara pada warganya yang isinya barang siapa yang dapat menangkap burung puyuh berparuh warna emas akan diberikan hadiah yang mengembirakan. Warga pun menindak lanjutinya bahwa menurut kabar burung tersebut kalau malam sarang atau tempat ngupuknya yaitu di pinggir kali Cikupuk, sedangkan kalau siang terbang ke sebelah barat. Rombongan sampai ke Kampung Tagok, bagian dari wilayah desa Ciputat, nama Kampung Tagok diambil dari kata Nagok atau Jongkok. Rombongan dibagi dua. Ada yang ke selatan dan ke utara. Rombongan yang ke utara merasa terhibur dengan air nyuruk atau air terjun, sehingga kampung yang berada di selatan air nyuruk kini namanya Kampung Curug yaitu bagian dari wilayah desa Gresik. Rombongan menuju ke sebelah timur, ternyata burung itu ada di sebelah timur ketara dari kicauannya, tempat ini sekarang namanya Kampung Ciwardi, bagian dari wilayah desa Gresik. Kata Ciwardi mengandung arti Ci, artinya Ciri, sedangkan War artinya Arta atau Berita dan diartinya Didia. Untuk memudahkan menangkap burung-burung puyuh tersebut warga Kampung Cirengkek kini jati bayi bagian dari wilayah desa Panyosogan. Yaitu dengan memudahkan warga Kampung Cirengkek kini jati bayi bagian dari wilayah desa Panyosogan. Yaitu dengan memudahkan warga Kampung Cirengkek kini jati bayi bagian dari wilayah desa Panyosogan.